Selamat pagi saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV kecelakaan bus pelajar 11 tewas dan 32 mengalami luka-luka bersama saya Fajri Satrio. Saudara 40 mobil ambulans dari kota Depok tiba di RSUD Subang untuk membawa para korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Ciater di Subang, Jawa Barat Sabtu malam. Bulan mobil ambulans dari kota Depok ini akan membawa korban kecelakaan maut bus Sabtu kemarin 11 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Salah satu keluarga korban mengatakan mendapatkan informasi adiknya menjadi korban kecelakaan dari media. Adiknya terluka berat namun saat ini sudah mulai bisa merespon. Awalnya saya sih dapet info dari berita online sih ya, terus ada saudara juga yang ngabarin, infonya ada kecelakaan gitu. Pas kita krecek ternyata betul dari adik kita sendiri gitu yang pernah jadi korbannya gitu. Sekarang itu masih belum respon sih sudah, cuman ada di bagian kepala, tangan, sama belakang kuping juga ada pendarahan gitu. Jadi masa kata gue ada luka berat gitu? Luka berat gitu. Informasi terkini pasca kecelakaan bus wisata yang mengangkut pelajar di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fadlianto di RSUD Kabupaten Subang. Selamat pagi Fadli, apakah korban luka dan ringan langsung dipulangkan Fadli untuk pagi hari ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat di Rumah Sakit Subang, Jawa Barat, bahwa dari 33 pasien korban kecelakaan bus yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang, mulai dini hari sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Namun ada sejumlah pasien yang karena kondisinya masih luka berat dan ringan harus dievakuasi ke Rumah Sakit, Depok, UI, dan Bayangkara yang ada di Kota Depok. Fadli. Ya Fadli, bagaimana dengan pemulangan sebelah sinasa? Apakah sudah dilakukan? Ya, ini persis di belakang kami bahwa kami teman-teman media masih menunggu informasi dari kepolisian bahwa kapan akan dilakukan pemulangan para korban yang berada di ruang jenasa Rumah Sakit Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, karena masih ada satu atau dua pasien yang masih dilakukan pemeriksaan data keluarga. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih menunggu keluarga korban yang hingga saat ini belum mendatang. Fadli. Ya Fadli, lalu bagaimana dengan korban luka berat? Apakah sudah ada keterangan dari pihak Rumah Sakit? Ya, kalau untuk korban luka berat, sejumlah pasien masih ada empat orang yang masih dilakukan perawatan karena sebagian memilih untuk dirujuk ke daerahnya masing-masing. Dan saat ini menurut keterangan dari Humas Rumah Sakit SUD Subang, Jawa Barat, hanya tersisa empat yang masih dalam perawatan intensif oleh tim medis di Rumah Sakit Subang. Demikian, Fadli. Fadli, ambulan yang sudah diberangkatkan dari Depok, berarti mereka sudah membawa para korban luka atau masih berada di Rumah Sakit Subang, Fadli? Ya, hingga minggu pagi ini ambulan tersisa hanya untuk mengangkut pasien atau membawa pasien yang meninggal yang masih dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI, Kepolisian Bola Jawa Barat. Dan terlihat di belakang kami masih ada beberapa ambulan masih menunggu untuk hasil identifikasi yang masih menunggu satu keluarga yang hingga saat ini belum datang. Untuk saat ini, apakah dari korban luka berat masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit dan apakah sudah ada keluarga yang menunggu para korban luka di Rumah Sakit Subang, Fadli? Dari pantuan sejak kini hari sampai saat ini mulai berkurang dari sebelumnya yang sampai membludak di luar ruang IGD Rumah Sakit Subang dan dari pantuan tadi pagi hanya tersisa di ruang-ruangan yang masih menunggu kerabat atau keluarganya yang mengalami korban kecelakaan di teater Subang tersebut, Fadli. Ya, Fadli, untuk pemulangan korban meninggal dunia, menunggu apa lagi? Dan saat ini memang dari pihak pemerintah Kota Depok sudah menyiapkan ambulan dan saat ini ambulan sudah menunggu? Ya, sebenarnya tinggal satu langkah saja sih dari jenazah yang masih di dalam ruang jenazah rumah sakit ini hanya satu keluarga yang belum datang untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan apakah korban yang meninggal di dalam itu keluarga mereka atau bukan. Seperti itu saja sih, Fadli. Ya, terima kasih Fadlianto melaporkan langsung dari RSUD Subang, Jawa Barat yang melaporkan bahwa saat ini dari pihak ambulan yang sudah dikirimkan dari pemerintah Kota Depok masih menunggu dari korban yang meninggal dunia. Terima kasih, Fadli, atas laporan Anda. Saat ini kita bergeser bersama jurnalis Kompas TV, ada Henry Anto di tempat terjadinya kecelakaan. Selamat pagi, Henry Awan. Ya, untuk saat ini bagaimana dari bus yang berhasil dievakuasi, Henry? Ya, kondisi saat ini dapat kami laksoporkan, Fadli, dan juga Saudara Kompas TV. Kondisi di lokasi saat ini sudah tidak ada lagi bis pasca berhasil dipindahkan dari lokasi yang kejadian ini pada pukul 10.22 tadi malam. Saat ini bus sudah dibawa ke terminal Subang untuk dilakukan ramcek pada hari ini. Mungkin informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa ramcek atau pemeriksaan mobil yang mengalami, bus yang mengalami kecelakaan tersebut akan dilakukan pasca dilakukannya oleh TKP di lokasi ini. Saat ini sendiri polisi sudah dari Polres Subang maupun dari Direkturat Lalu Lintas Pola Jawa Barat sudah terlihat berkumpul di lokasi kecelakaan ini untuk dilakukan oleh TKP di Jalan Raya Keater dari Subang menuju Bandung yang merupakan lokasi kecelakaan maut yang menyebabkan seorang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Dapat kita lihat juga di belakang saya ini bahwa terdapat belasan warga sekitar yang berkumpul di sekitar lokasi kecelakaan ini untuk melakukan pengajian bersama dan melakukan tabur bunga. Hal ini dilakukan untuk sebagai doa kepada para korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka sehingga mereka mendapatkan kondisi atau meninggal dunia dengan khusnul khatimah dan untuk yang luka-luka mendapatkan kesehatan atau kesembuhan yang lebih cepat. Kondisi saat ini di lokasi sendiri arus selalu lintas sudah lancar atau dibuka sejak berhasil dipindahkannya mobil yang sempat terguling dan arus selalu lintas dari kedua arah saat ini cukup lengang dan kami sendiri saat ini tengah masih menunggu olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak di lantas Polda, Jawa Barat dan Polres Subang serta Dinas Perhubungan Subang. Pak Jeri. Henry, kemarin sempat dikhawatirkan ketika mengevakuasi bus tersebut terdapat korban. Lalu setelah berhasil dievakuasi apakah benar masih ada korban di dekat bus yang dievakuasi tersebut? Ya, baik Pak Jeri dan juga saudara dapat kami informasikan bahwa bahwa evakuasi atau pemindahan bus yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan petugas direk memang sempat mengalami kesulitan karena memang bus tersangkut di pihak listrik yang berada di belakang saya ini sehingga harus menambah satu unit kendaraan yakni mobil pengangkut air mineral yang tengah melintas sehingga untuk melakukan proses pembalikan mobil yang terguling harus menggunakan tiga kendaraan, dua direk, dan satu unit struktur tersebut. Dan awalnya informasi yang kami terima dikhawatirkan masih ada korban yang tertimpa bus karena memang saat terguling dan tergelincir bus tersebut cukup jauh menggelincir sekitar 50 meter dari lokasi tergulingnya bus hingga tergelincir dan akhirnya menabrak tiang listrik dan sempat menimpa motor namun setelah dilakukan pengangkatan bus tersebut tidak ditemukan korban tambahan dan sesuai informasi dari pihak kepolisian bahwa korban meninggal dunia hingga saat ini berjumlah 11 orang dan yang meluka jumlah 32 orang dan saat ini masih diperawat intensif di rumah sakit umum daerah Subang. Henry, mungkin bisa Anda jelaskan apakah di tempat terjadinya kecelakaan di jalur tersebut memang menjadi tempat yang rawan terjadinya kecelakaan? Ya, jalur arteri atau jalur provinsi Subang-Bandung ini memang memiliki kontur jalan yang menanjak, menurun, dan juga banyak kelokan di sepanjang jalur ini sehingga bahkan beberapa, kalau kita tarik ke belakang beberapa tahun lalu juga sempat terjadi kecelakaan bus yang menyebabkan korban yang cukup banyak karena memang daerah ini daerah rawan selain itu menurut pihak Dinas Persubungan Kabupaten Subang bahwa jalan provinsi ini cukup tecil sementara intensitas atau puluh kendaraan yang melintas cukup banyak apalagi di saat kondisi akhir pekan sehingga pihak Dinas Persubungan meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk memperlebar jalan agar arus selalu lintas yang bisa melintas saat padat bisa berjalan lancar dan memang kondisi jalan di sini dapat dikandokorikan sebagai jalur rawan karena dari arah Bandung menuju Subang sendiri jalan ini memiliki turunan yang cukup panjang Pak Jerry Henry, tahan dulu informasi Anda